Warga Kabupaten Kota Waringin Barat mulai mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga yang dilaksanakan di beberapa fasilitas kesehatan. Puskesmas Natai Pelingkau, Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kota Waringin Barat, Kalibantat Tengah, melaksanakan vaksinasi dengan sasaran 250 orang. Meski terbatas dan disesuaikan dengan keterbatasan stok vaksin, pelaksanaan suntik vaksin COVID-19 kepada petugas pelayanan umum di Kota Waringin Barat berlangsung secara lancar dan minim antrian. Puskesmas Natai Pelingkau selama dua hari ini melayani vaksinasi COVID-19 dosis ketiga booster terhadap pegawai pelayanan di antaranya pegawai PLN dan KPU. Vaksinasi booster diberikan secara gratis kepada masyarakat. Ada beberapa alasan terkait dengan pentingnya vaksinasi booster. Melalui kajian yang ada, terjadi kecenderungan penurunan jumlah antibodi sejak 6 bulan pasca vaksinasi. Selain itu, bentuk usaha adaptasi masyarakat hidup di masa pandemi COVID-19 serta memenuhi hak setiap warga negara untuk memenuhi hak setiap orang Indonesia untuk mengakses vaksin. Animo masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga booster cukup tinggi. Di Puskesmas Natai Pelingkau, Minggu pagi tetap melayani vaksinasi masyarakat dosis ketiga booster. Untuk hari ini booster, hari Minggu di Puskesmas Natai Pelingkau, kita ditargetkan 250 peserta vaksin hari ini Pak. Sejak ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pertanggal 12 Januari 2022, bahwa pelaksanaan vaksinasi booster itu dimulai seluruh Indonesia. Alhamdulillah tidak ada sih Pak. Antusiasme masyarakat juga terhadap vaksinasi sudah mulai tinggi dan setiap ada pelaksanaan vaksinasi selalu ada pesertaan vaksinasi. Stofnya tergantung ketersediaan dari Dinas Kesehatan. Kalau dari Dinas Distribusinya lancar, insya Allah kami sebagai pelaksana di lapangan akan melaksanakan sesuai dengan arahan Dinas dan aturan yang berlaku. Untuk sementara ini, data yang ada dan sudah bisa divaksin booster saat ini sebanyak 63.000 orang dan akan dilakukan verifikasi. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakwon, INews, melaporkan.